Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semasa hidup Rasulullah SAW Beliau selalu menyayangi semua makhluk hidup Bukan hanya sayang kepada manusia Bahkan beliau juga menyayangi binatang Dalam suatu perjalanan Rasulullah SAW berhenti sejenak untuk suatu keperluan Pada saat itu Para sahabat melihat dua anak hamaroh Ataupun burung yang berwarna merah Para sahabat lantas mengambil kedua anak burung itu Tak lama kemudian Datanglah sang induk burung yang kebingungan Takkala baginda Nabi Muhammad SAW kembali Beliau bertanya Siapa yang menyusahkan burung ini Dengan mengambil kedua anaknya Kembalikanlah anak burung ini kepada induknya Dalam riwayat lain Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud bercerita Bahwa ia dan Rasulullah SAW melewati sarang lebah yang terbakar Kemudian Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda Tidak pantas seorang manusia melakukan penyiksaan Sebagaimana penyiksaan Allah SWT Sikap yang diajarkan Rasulullah SAW dalam memperhatikan perasaan anak kecil Adalah merupakan sikap yang sungguh istimewa Pada zaman sekarang ini Sulit sekali menemukan model pemimpin yang mempunyai sikap demikian Mungkin kita pernah mendengar suatu cerita Ada seorang pemimpin negara Yang meluangkan waktu untuk sekedar menjenguk dan bermain dengan cucunya Namun Rasulullah SAW lebih daripada itu Beliau Bukan hanya memperhatikan anak sendiri Bukan hanya mencintai dan menyayangi cucu sendiri Melainkan juga memperhatikan dan menyayangi anak-anak di sekitar lingkungannya Abu Umair namanya Putra dari Abu Talha Pada suatu ketika Rasulullah SAW melihat Abu Umair tampak murung dan bersedih Beliau pun bertanya kepada para sahabat Mengapa Abu Umair bersedih? Kemudian orang-orang pun menjawab Burung yang biasa ia ajak bermain telah mati Mendengar jawaban itu Baginda Nabi Muhammad SAW mendekati Abu Umair dan berkata Wahai Abu Umair Wahai Abu Umair ada apa dengan Sinugair ataupun anak burung pipit yang masih kecil? Beliau duduk di samping Abu Umair bergurau dan berusaha menghibur hati Abu Umair yang sedang bersedih Dalam suatu riwayat juga telah disebutkan Suatu ketika Rasulullah SAW tiba dari suatu perjalanan peperangan Tiba-tiba banyak anak kecil yang menyambut beliau dengan sangat gembira Rasulullah SAW pun melayani ocehan-ocehan mereka yang masih polos dengan senang hati Tak lama kemudian Beliau Baginda Nabi Muhammad SAW Menggendong dua anak di antara mereka Satu di depan dada beliau Sedangkan yang satunya lagi beliau gendong di punggungnya Setelah itu Rasulullah SAW pun Memerintahkan para sahabat Untuk menggendong semua anak yang tersisa Setelah semua anak kecil itu diturunkan Maka mereka pun saling membanggakan diri Antara satu dengan yang lainnya Demikianlah Sikap pemimpin bangsa dan agama kita Beliau Tidak hanya memperhatikan terhadap permasalahan-permasalahan negara dan agama Melainkan Beliau juga sangat menjaga dan memperhatikan perasaan anak kecil Sungguh Karakter sikap pemimpin yang sulit kita jumpai Subhanallah Kelembutan hati dan keindahan cinta baginda Nabi Muhammad SAW Sungguh tak tertandingi Sebagai umat beliau Dan apabila kita mengaku mencintai Rasulullah SAW Tentulah kita akan mengikuti teladan yang beliau ajarkan Semoga Kita termasuk dari golongan orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW Amin Amin Ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan Video singkat ini bermanfaat Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih.